Tips terbang dengan nyaman saat membawa anak-anak Anak lanang terbang pulang Perjalanan mudik dari Mamuju ke Jawa Menjadi lebih pintar dengan mudah dan cepat melalui informasi dari video-video di channel ini Silakan like, share, dan komen video ini jika kita bisa menghibur, informatif, atau bermanfaat Kemudian tekan tombol subscribe dan klikkan lonceng untuk mendapatkan klik-klik video terbaru dari channel ini Terkadang terbang membawa anak-anak menjadi hal yang menampang Untuk mengatasi hal-hal tersebut, ada beberapa tips yang dapat dilakukan Yang pertama, take off dengan aman Yang kedua, anak diberi kebebasan di dalam pesawat Yang ketiga, anak bisa bermain saat transit Yang keempat, anak diberi cukup makan dan minum Dan yang kelima, anak-anak agar dapat menikmati suasana di luar ruang tunggu dan di luar pesawat Yang pertama, take off dengan aman dan nyaman Untuk kenyamanan anak, mungkin bisa dilakukan dengan menutup telinga anak dengan earplak Kemudian memberi makan dan minum, ataupun mengajak ngobrol Hal ini dilakukan agar anak dapat menyesuaikan terhadap perbedaan ketinggian dan tekanan udara Antara di saat pesawat di darat dan pesawat di udara Dari sisi keamanan, dikenal istilah critical 11 Yaitu 11 menit yang paling kursial pada penerbangan pesawat 3 menit setelah take off dan 8 menit sebelum landing Pada saat critical 11 ini, penumpang diwajibkan untuk mengenakan sabuk pengaman Menegakkan sandaran kursi, melipat meja dan membuka jendela Hal ini dilakukan demi keselamatan penumpang apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Seperti kecelakaan ataupun gagal terbang atau gagal mendarat Yang kedua, biarkan anak bebas bergerak dalam pesawat Sepanjang perintah memasang sabuk pengaman tidak menyala Dunia anak adalah dunia gembira, dunia menemain, dunia bergerak Apabila kebebasan itu direnggut dari anak Kemungkinan anak akan merasa tidak nyaman dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tuanya Makanya, berikan kebebasan bergerak pada anak meskipun itu di dalam pesawat terbang Yang ketiga, saat transit, biarkan anak bebas bermain di ruang tunggu Jadi, konsepnya sama dengan situasi di nomor dua Baik di dalam pesawat maupun di ruang tunggu Sebisa mungkin, biarkan anak kebebasan untuk bermain, menjelajah, dan menikmati perjalanan Hal ini dapat meningkatkan mood anak dan mengurangi kemungkinan anak menjadi bad mood Dan melakukan hal-hal yang menjengkelkan Sebenarnya, saat berada di ruang tunggu adalah saat yang tepat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu Seperti istirahat, makan, minum, ke toilet, ataupun melakukan salam Di samping itu, ada juga tempat bermain anak Semacam playground for kids Kemudian, ada juga di bawah tempat yang menyediakan kursi bijak refleksi Jadi, lumayan untuk meredakan ketegangan-ketegangan yang ada di otot dan badan kita Yang keempat, jangan sampai anak kurang makan dan minum Sebenarnya, makanan dan minuman sebaiknya selalu tersedia Baik di dalam pesawat, di ruang tunggu, maupun di tempat lainnya Intinya, jangan sampai anak kehausan dan kelaparan Yang terakhir, waktu penerbangan bukan hanya waktu berada di pesawat dan waktu berada di ruang tunggu Tetapi, ada juga waktu kita berada di ruang terbuka Misalkan, saat perpindahan dari ruang tunggu Menuju pesawat yang tidak terhubung langsung dengan ruang tunggu Jadi, saat kita diharuskan naik bis atau kendaraan lainnya Sebagai transportasi menuju ke arah pesawat yang akan membawa kita terbat ke tujuan kita Di saat-saat seperti ini, anak pun perlu diajari untuk menikmati Suasana di runway, di bandara, di luar ruang tunggu, dan di luar pesawat Perlu teknik khusus mungkin Untuk membuat anak merasa nyaman di tempat terbuka seperti ini Silakan like, share, dan komen video ini jika kita bisa menghibur, informasi, atau bermanfaat Kemudian, tekan tombol subscribe dan gunakan lonceng Untuk menambahkan notifikasi video terbaru dari channel ini Terima kasih Sampai jumpa